Menjelang Natal, Tim Dalmasan Unit Kenan Polres Probolinggo Kota mulai meningkatkan keamanan dan sterilisasi di sejumlah gereja di Probolinggo, Jawa Timur. Salah satunya adalah Gereja Merah yang merupakan peninggalan zaman Belanda. Pada minggu pagi 22 Desember, anggota Sabara dan Tim Unit Kenan Polres Kota Probolinggo, Jawa Timur mulai meningkatkan keamanan di belasan gereja, termasuk gereja merah. Anjing Kenan dikerahkan untuk menjaga kelancaran peribadatan. Menurut Kepala Bagian Operasi Polres Probolinggo Kota, AKP Hermawan, pihaknya secara rutin menggelar patroli keliling dan sebagian sudah disiagakan di setiap gereja. Ini kita laksanakan setiap kegiatan gereja, terutama pada hari-hari minggu. Hari-hari minggu seperti biasanya itu, lanjut karena ini hari, pada hari Natal, ya kita lebih eksis kembali, kita lebih tajam kembali, terutama pada sterilisasi gereja-gereja yang ada di wilayah kota Probolinggo. Harapan yang menurut? Harapan kami, biar keadaan kota Probolinggo dalam keadaan yang aman, kondusif, masyarakat, terutama yang jemaatnya, bisa melakukan kegiatannya dalam keadaan tenang dan aman. Salah satu tokoh jemaat gereja merah, Doris Markoni, mengatakan, gereja merah siap menggelar semua acara peribadatan menjelang hingga hari Natal nanti. Kalau kebaktian-kebaktian, kita kebaktian rutin aja Pak, kebaktian rutin aja. Pada waktu malam Natal nanti, kita akan melaksanakan ibadah malam Natal, terus hari Natalnya, kita melaksanakan kebaktian Natalnya. Kalau perayaan Natalnya, tanggal 27 Pak. Tanggal 27 nanti, kita mengatakan perayaan Natal jam 6. Gereja peninggalan kolonial Belanda yang dibuat pada 1862 itu masih kokoh dan tidak tampak adanya kerusakan atau karat. Pada perayaan Natal ini, gereja tua tersebut bisa menampung sekitar 200 anggota jemaat. Gereja merah atau Immanuel ini merupakan cagar budaya yang dibangun dengan sistem knockdown atau bongkar pasang pada zaman kependudukan VOC Belanda. Uniknya, bangunan gereja itu memiliki kekembaran di Belanda yang kini sudah beralih fungsi menjadi bar.